Tim gugus tugas COVID-19 melakukan rapid test corona kepada 38 orang pedagang di pasar panorama Bengkulu. Hasilnya, 7 orang pedagang menunjukkan reaktif COVID-19. Oleh petugas, 7 orang pedagang yang reaktif itu diminta untuk segera pulang ke rumah dan menjalani isolasi mandiri sebelum dilakukan pengambilan sampel uji swab. Tes cepat terhadap 38 orang pedagang di pasar panorama Bengkulu tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelusuran terhadap 4 orang pasien yang dinyatakan positif COVID-19. 4 orang pasien tersebut diketahui merupakan 1 keluarga, terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak. Dari ketenangan petugas, pasien suami istri tersebut merupakan pelaku usaha di pasar panorama Bengkulu. Saat ini, tim gugus tugas Bengkulu masih melakukan pemeriksaan terkait kemungkinan adanya kluster baru penelularan COVID-19 di Bengkulu. Ya, salah satunya ada tindak lanjut dari yang positif. Sekaligus, ini dalam rangka persiapan kita melaksanakan rapid test pasar. Seperti ini, rapid test pasar ya Pak? Yang rapid ini? Yang rapid ini dalam rangka pemeriksaan. Tindak lanjut untuk memastikan apakah ada kluster pasar. Oh, oke. Lalu pasarnya juga seperti itu Pak? Nanti kita akan tidak lanjuti, kita satu dulu, persaikan di pasar panorama dulu, baru kita tidak lanjuti di pasar lain. Hingga Senin 22 Juni 2020, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Bengkulu dilaporkan mencapai 116 orang. 72 orang sudah dinyatakan sembuh, sementara 9 orang meninggal dunia.